Polisi telah menangkap pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tersebut digiring oleh aparat dengan tangan terborgol. Berdasarkan video yang diterima pos kota, Ko, ID, Rabu, 1 Mei 2024, pelaku digiring oleh polisi lewat gang kecil. Tampak, pelaku mengenakan kemeja biru tua dan celana pendek hitam. Terlihat polisi merangkul pundak terduga pelaku tersebut. Kedua tangan pelaku juga tampak terborgol. Pelaku pun tertunduk selama proses penangkapan tersebut. Dia kemudian dibawa dan diarahkan untuk duduk di kursi belakang mobil Fortuner berwarna hitam. Sebelumnya diberitakan, polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di Palembang. Tim gabungan Subdit Jatan Ras di Treskrim Mumpolda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Barat dan Satreskrim Poltabes Bandung telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper beberapa waktu yang lalu di Cikarang Barat, Bekasi. Ujar Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisham Indradi kepada wartawan. Penemuan mayat tersebut sempat membuat warga di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Geger. Pasalnya mayat ditemukan di dalam sebuah koper berwarna hitam. Cikarang Barat